Intro Wahyudi, nerapidana teroris asal Jakarta berusia 57 tahun yang kini menghuni lembaga permasyarakatan kelas 2B Brebes menyampaikan ikrar sumpahnya untuk setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia kami siang. Tidak hanya itu, mantan anggota Front Pembebasan Islam FPI ini juga melakukan penciuman kepada bendera merah putih dihadapan petugas lapas setempat dan tamu undangan yang hadir. Wahyudi menuturkan dirinya ditangkap tim Densus 88 usai menjalankan sholat jumat dan pengajian di sebuah masjid. Dirinya mengaku hanya sebagai simpatisan FPI dan ditangkap karena diajak untuk merencanakan pengeboman pabrik miras. Memang tidak ada, kita selalu mendukung ya Pak. Dari kita masih sekolah, memang kita tidak ada masalah dengan itu. Terus yang menjadikan Bapak masuk kasus? Karena ada ikut teman, tidak ikut-ikut teman. Awalnya gimana itu? Awalnya gimana? Kita ikut itu kenapa Pak? Diajak atau? Kita ikut pengajian, dan ada salah satu teman yang mau bikin aksi lah ya. Kalapas kelas 2B Brebes Isnawan mengatakan, yang bersangkutan telah menjalani hukuman dua tahun dari vonis tiga tahun penjara. Dirinya menyebut apa yang dilakukan Wahyudi adalah sebuah kebanggaan, karena pembinaan yang dilakukan pihaknya telah berhasil. Jadi kalau kita melihat memang untuk ikrar ini memang menjadi salah satu syarat supaya mendapatkan hak-haknya, antara lain remisi atau PB, atau CMP, atau CP. Namun demikian hari ini kita bisa melihat hari ini sudah ikrar. Artinya persyaratan itu sudah terpenuhi sebagai bentuk kerjasama dengan BNPT dari radikalisasi. Jadi kita semua melaksanakan ini supaya mendapatkan tahapan-hak-tahapan selanjutnya.